Ibu mila utang di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nih, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Mas, mas, mas siapa ini? Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau sudah menjawab kesabaranku. Engkau telah memberikan seorang anak bagiku. Dan harta yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Lalu apa masih ada keinginan ibu yang belum kesampaian? Enggak, pak. Karena aku telah mendapatkan segalanya dalam hidupku. Aku mempunyai anak cantik, harta melimpah. Aku bersyukur telah mendapatkan segalanya dan sudah terlaksana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini! Sini! Oh, anak bapak! Bapak, ibu, aku mau bunga itu. Bunga itu? Ambil! Ambil! Yuk, yuk, yuk. Ambil, ambil. Ambil, cepat. Cepat! Ambil. Ambil! Ambil! Gimana, Bu? Pak, Cahaya kelihatan cantik nggak? Cantik banget. Cahaya, guru silatmu sudah datang. Ayo, latihan. Ajak makan dulu, anakmu. Nggak, Bu. Pak, Cahaya belum lapar. Cahaya, latihan selat dulu ya. Ya. Bu, aku ingin Cahaya cepat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan guru silatnya. Anak itu benar-benar berarti buat kita, Bu. Dia berani. Berani seperti laki-laki. Dia memang anak laki-lakiku, Bu. Berani seperti laki-laki dan sempurna dalam segala hal. Ya, Bu? Alhamdulillah. Berani seperti itu. Bu, aku ingin Cahaya. Gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Cahaya, anakku. Terimalah pedang ini. Dan rawatlah baik-baik. Dan kamu harus menjadi orang yang pemberani. Berani bagaikan laki-laki. Yang tidak pernah merasa takut dengan semua orang. Baik dalam menumpas kejahatan maupun membela kaum yang lemah. Dan ingat camkan itu. Putriku, kamu mau laki-laki itu untuk menjadi suamimu? Tidak mau, Bu. Putriku, yang itu? Jelek, aku tidak suka. Kalau yang itu pasti kamu mau. Itu ganteng sekali, Putriku. Jelek juga, Bu. Aku tidak mau. Kurang ajar. Nenek sihir itu bikin ulah lagi. Nenek sihir, kamu sudah bertindak semena-mena. Aku datang buat kasih pelajaran ke kamu. Kisoma! Kamu tidak usah ikut campur urusanku! Jaya, ada apa ini, Jaya? Jaya, gempa Jaya! Buka! Buka! Tidak mau keluar dari sini! Tapi, Bu, Pak! Kau dah ikut urusanku! Cuma berangkat tadi! Sana! Bu! 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 Sini, Bu! Kepat, Bu! Kepat, Bu! Kepat, Bu! Kepat, Bu! Kepat, Bu! Kepat! Kepawu! Hei bocah cilik, kamu harus ikut aku untuk ku jadikan calon suami anak Ganyi Ratu. Bapak, Ibu, aku tidak percaya. Saya tidak bisa menjaga bapak dan ibu. Dan kamu harus menjadi orang yang pemberani. Berani bagaikan laki-laki yang tidak pernah merasa takut dengan semua orang. Baik dalam menumpas kejahatan maupun membela kaum yang lemah. Dan ingat. Camkan itu. Biar. Cahaya! Ada apa ini, Cahaya? Cahaya! Gempa Cahaya! Gepat! Kamu keluar! Tak apa, Ibu, Pak! Sudah itu urusan, Bapak! Cepat selamatkan diri! Bung! Bung! Sini, Bung! Gepat, Bung! 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 Bung Sampai jumpa. 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 anak pemberani dan jujur tapi kamu harus ingat di luar sana sangat berbahaya jadi kamu harus mampu menjaga diri ini ada sekantung uang emas terimalah sebagai upahmu makasih Ki dan burung ini akan menjaga kamu dan memberi tanda kalau kamu dalam keadaan bahaya terimalah dan kunci emas ini bisa kamu gunakan untuk membuka semua pintu yang kamu mau dan bola merah ini akan membantu kamu kalau kamu tersesat cukup kamu bilang kemana kamu mau dan dia akan menunjukkan jalan terimalah terimakasih Ki kebaikan Ki Soma gak akan saya lupain ingat kalau kamu dalam keadaan yang sangat berbahaya panggil namaku dan aku akan datang menolong kamu sekarang kamu harus bersiap-siap ayo dunia hayalan dunia impian nak tolong berikan bapak sedikit uang bapak lapar bapak berhari-hari belum makan ini pak buat bapak uang makasih nak gak usah pak sama-sama makasih mari pak nak beri kami sedikit uang nak kami lapar tiga hari kami belum makan kasihani kami nak ibu buat ibu semoga dengan uang ini bisa bermanfaat buat ibu dan anaknya ibu terima kasih nak sama-sama ibu cari cari binatang itu sampai ketemu jangan sampai lolos baik ayo cari semuanya lihatnya yang benar ya mana ya raksasa kepala rusak tolong pergi dari sini jangan ganggu mereka baik saya tidak akan ganggu kamu terima kasih nak terima kasih kamu benar-benar seorang anak yang pemberani pak kenapa masyarakat disini sangat kesusahan dan saya banyak melihat keanehan disini itulah yang sebenarnya terjadi nak desa ini telah kena kutuk dari penyihir yang sangat kecil sampai sekarang pun penduduk desa sangat sulit mencari makanan dan tanah-tanah pertanian kami tiba-tiba saja menjadi gersah iya nak pemuda dan warga disini semuanya ketakutan karena satu persatu mereka hilang secara misterius kenapa bisa gitu pak aku sendiri tidak tahu yang jelas aku sendiri terkena akibat dari itu semua aku susah mencari orang yang mau bekerja padaku terus serang saja aku sedang mencari orang yang mau mendampingi anakku kalau kamu mau menemani anakku aku anggap kamu bekerja dengan anakku dan aku akan membayarmu apa yang harus saya lakukan pak? pergi ke tempat nenek sihir itu dan musnahkan kutukannya tapi ingat hal itu bisa membahayakan jiwamu baik pak saya mau kalau begitu saya akan mempertemukan kamu dengan anakku muda saya masih ada disana iya kita sekalian kesana saja ayo makasih pak nah ini adalah seorang pemberani yang akan menemani kamu mencari rumahnya nenek sihir itu anak lelaki itu lemah seperti perempuan apa bisa dia menemaniku untuk mencari rumah nenek sihir itu? dengan senang hati saya akan menemani perjalanan yang sangat membahayakan itu oh Pak Mika sebaiknya kamu berangkat besok pagi kamu akan ditemani oleh pacarnya dan beberapa orang lainnya tapi ingat kalian harus hati-hati sebaiknya kita masuk ke dalam saja ayo putra buat kamu itu laki-laki tapi cantik ya enak aja aku cantik aku itu jagoan tau gak putra putra ada bahaya ada bahaya putra kamu sama mas siapa? burung itu bang burung itu selalu datang ketika aku dalam bahaya burung itu selalu ngelindungin aku maksud kamu? burung itu burung itu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Bang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Putra 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 Pulang Kajal Hijau Sini kamu Terima kasih telah menonton Maksud Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan, Bang! Hei, Pocanakal! Berani-beraninya kamu kasar sama juragan saya. Sabar, Pak, sabar. Sabar, sabar. Bapak harus percaya sama saya. Permata ini bahaya. Bahaya apa? Permata ini, Pak. Permata ini ada jebakannya. Yaudah, kalau Bapak nggak percaya. Hei, anak kecil. Lo yang gagalin si hijau temen gue. Kurang asem, lo. Eh, Raksa Semera. Jangan nggak mau perjalanan kami. Kalau gue mau alin jalan lo, kenapa emang? Eh, nggak kembang. Eh, nggak kembang. Kurang ajarin. Si Merah juga sudah gagal menangkap si penguda itu. Jadi harus aku, harus aku yang menurun tangan sendiri. Tempat ini dah sekali. Putra! Putra! Ada bahaya! Ada bahaya! Aduh, ada bahaya. Pasti, taman ini adalah taman yang sangat berbahaya. Eh, kita masuk. Jangan, Bang! Tempat ini berbahaya! Eh, Putra! Apa yang kamu takutkan? Lihat. Tempat ini memang sangat indah. Waduh. Ayo, Den. Sini, Den. Masuk, Den. Tempat ini benar-benar indah. Aman lagi. Nggak apa, Cari. Aku nggak akan masuk kalau Putra nggak masuk. Den, Pak Mekatayah. Udah terpengaruh omongan Putra. Eh, sini. Masuk. Ayo, sini. Lihat. Kita aman, kan? Lihat, Den. Kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Amat. Mereka jadi kambik. Itulah buktinya, Bang. Tempat ini sangat berbahaya. Untung itu belum masuk ke tempat ini. Sekarang, aku benar-benar percaya sama kamu. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo. Mau kemana, kau anak kecil? Putra. Putra. Kau pergi, Putra. Putra. Tapi, Bang. Cepat, kau pergi. Sebelum raksasa ini, pengakanmu. Tepat, kau. Jangan lupa like, share, dan subscribe Gisoma Gisoma Tolong aku Aku udah gak tau apa yang harus aku lakukan Untuk menelamatkan Bang Pamikat Bang Pamikat Bang Pamikat Bang Bang Kenapa sih? Muka aku sama ibuku kayak gini Nak? Bu Kenapa sih? Gak ada laki-laki yang mau nikah sama saya Saya kan pengen Bu punya suami ganteng kayak putri-putri raja Apa karena wajah saya jelek? Jadi gak ada yang mau sama saya Anakku Kamu itu cantik sekali Bahkan lebih cantik Dari para putri raja Terus Kenapa gak ada yang mau sama saya Bu? Kamu pasti akan menikah anakku Jangan khawatir Ibu akan membantu kamu Bu Ibu sudah mengumpulkan banyak sekali Laki-laki Kamu tinggal pilih dan tunjuk Mau yang mana Bener Bu Ibu sudah mengumpulkan laki-laki buat saya Sekarang kamu harus ikut ibu Terus kamu pilih Mana laki-laki yang mau kamu nikahi Kamu gak boleh nangis Kamu harus gembira Ikuti ibu Anakku Dari semua laki-laki yang sudah ibu kumpulkan di sini Sekarang kamu tinggal pilih Mana dari laki-laki ini Yang paling kamu suka Bu Mereka semua itu jelek-jelek Gak ada yang aku suka Jelek? Tidak ada yang kamu suka? Iya Berubaaaaay Siapa itu? Bu Bu Kalau yang itu aku mau Bu Yang itu aku mau Kamu mau Laki-laki itu? Raksasa akan menangkap dia Dan akan ibu serahkan Banyak kamu putriku Hihihi Hihihi Pergilah Awas kamu putri cinta Sampai kapanpun Aku akan selalu menentang semua cinta yang kau berikan pada manusia Dan aku akan menghancurkan cinta yang kau sebar di dunia Pangeran 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 Menikahlah Menikahlah denganku Aku yakin Aku bisa buat kamu bahagia Dan apapun yang kamu inginkan Pasti akan dipenuhi oleh mamaku Hei Aku tidak akan pernah mau menikah dengan kamu Pergilah dari sini Ayo cepat pergi Kamu emang gak bisa diajak ngomong baik-baik ya Lihat aja Suatu hari nanti Kamu pasti bertekuk lutut di depan aku Kau ikat Putra Kisong ma Kamu sudah memasuki wilayah yang sangat berbahaya Nenek sihir itu sangat kecam Dan ini daerah kekuasaannya Nenek sihir itu juga sudah menangkap dan menahan pengawal-pengawal pamikat di rumahnya Ingat Kamu sekarang sedang diawasi dia Tapi kamu gak usah takut Karena aku selalu akan melindungi kamu Kalau sampai kamu ketemu Nenek sihir itu Pakailah kalung ini Dia tidak akan bisa melihat dirimu Kisong ma Kisong ma Kisong ma Kisong ma Pendidikan Okey Jadi... Jadi ada yang berusaha menghalangi langkah kita untuk menangkap laki-laki itu? Ada, Nek. Dia adalah seorang bocah laki-laki yang pintar dan pemberani. Betul, Nek. Dia sangat lincah. Dan pengharus sihir kita nggak bisa mempengaruhi pikirannya. Ketika yang lain mengajak masuk ke taman, dia menolak dan mempengaruhi pemuda itu untuk tidak masuk ke belan taman. Anak kecil itu bisa menjadi penghalang yang sangat berbahaya. Benar. Kalau nggak ditangkap, dia bisa mengacaukan seluruh acara kita. Ketis. Yang akan melawanmu, bocah kecil. Jadi selama ini kamu ya yang selalu berusaha untuk menggagalkan rencanaku. Dasar, bocah kecil. Kembalikan wang mamikat. Diam! Tabatlah liwayatmu, bocah. Selamat tinggal, bocah kecil. Bagaimana anak muda? Kamu sudah tahu kan apa yang diinginkan oleh putriku? Aku akan memberikan apa saja yang kamu mau. Asal kamu mau menikah dengan putriku. Tidak. Aku tidak akan menikahi anakmu itu. Aku nggak minta apapun dari kamu. Aku nggak butuh. Bu, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku harus nikah sama dia. Berani-berani yang kamu menolak permintaanku, anak muda. Cukup kamu tahu ya. Semua orang-orangmu sudah aku sihir jadi binatang. Dan sahabatmu, anak kecil itu, pasti sudah menjadi santapan burung bangkai. Dan kamu, maka nasibku akan sama seperti mereka. Pikirkan itu. Putra, kamu satu-satunya temanku yang sangat memberani. Aku sangat membutuhkanmu, Putra. Bang, Bang, Mikaat. Maafin aku. Aku nggak bisa nyelamatin abang. Aku ada di mana? Gimana caranya aku bisa keluar dari tempat ini? Oh, iya. Kataki sama, dengan bola merah ini, aku bisa kemana aja yang aku mau. Aku akan coba. Bola merah, tunjukkan aku ke tempat nenek sihir itu. wanitaguz. Nah, Tanggung. Anak muda, bangun! Anak muda, bangun! Bagaimana anak muda? Kamu sudah memikirkan apa akibatnya? Kalau kamu menolak permintaanku. Jadilah tempat yang indah. Semua itu akan menjadi milik kamu. Semua kemewahan dan kemegahan dan keindahan itu bisa kamu tukai dengan kata-kata ya pada putriku. Tidak! 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 Katak! Tidak! Tidak! Terima kasih bola api Kamu telah menunjukkan aku Ke rumah nenek sihir ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Putra, kamu enggak apa-apa? Enggak, kamu enggak apa-apa kok. Hehehe, kalian tidak akan pernah bisa kabur dari kejaranku. Dan kamu pamikan, kamu harus mau menjadi suami putri gold. Enesir jahat, kamu enggak bisa maksa bang papika tutup jadi suami anak kamu. Hah? Anak kecil? Kamu jangan ikut campur ya. Saya cuma mau ambil calon suami saya. Aku enggak mau. Kamu harus mau. Jangan sembarangan kamu. Macamu. Macamu. Ampun. 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 Sudah sepantasnya kamu jadi kambing. Ini karma buat kamu. Karena selama ini kamu selalu menyihir orang jadi kambing. Dia jadi kambing, Ki. Iya. Lebih baik dia jadi kambing. Daripada dia selalu berbuat jahat kepada manusia. Kita jalan. Maafkan aku. Ampun. Kembalikan aku seperti semula. Ampun. Den Pamikat. Tolong saya, Den. Pak Cari? Iya. Ini saya, Pak Cari. Saya dan dua pengawal lainnya. Disihir jadi seperti ini, Den. Demikian juga pemuda-pemuda yang lainnya. Mereka semuanya disihir, Den. Karena mereka tidak disukai oleh putrinya nenek sihir. Tolong kami, Ki. Kami sudah bosan diri kambing, Ki. Tolong kami, Ki. Kami sudah bosan diri kambing, Ki. Tolong kami, Ki. Tolong kami, Ki. Bagaimana, Ki? Kamu tengah. Di rumahnya nenek sihir itu kan banyak makanan. Bagaimana kalau kita ke sana? Saya, sudah lapar, Ki. Anak muda, apa rencana kamu selanjutnya? Apa kamu akan pulang ke rumah? Oh, enggak, Ki. Aku akan melanjutkan perjalananku untuk mencari seorang istri dan membawanya pulang ke rumah. Anakku, apa kamu mau menjadi kekasih Pamikat? Aku kan laki-laki. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menyamar lagi. Kamu harus berpakaian wanita. Jadi, Kisuma sudah mengetahui penyamaranku. dari awal aku sudah tahu kalau kamu menyamar dengan menggunakan pakaian laki-laki. Tapi waktu itu, aku mau menguji kekuatan dan keberanian kamu. Dan ternyata kamu berhasil. Dan sekarang, aku akan memberi kamu gelar gadis pemberani yang pernah ada di dunia. Terima kasih, Ki. Ya, mari kita makan-makan. Ayo. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayah, Cahaya ini adalah putra yang ayah kenal sebagai lelaki yang pemberani itu. Putra, oh maksud saya Cahaya. Ternyata selama ini saya tidak salah pilih memilih orang untuk menjaga anak saya. Iya, ayah. Baiklah, kami pergi. Ki, bolehkah saya menjadi murid Kisoma lagi? Kamu boleh ikut aku, tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya, akan saya lakukan. Kalau kamu ikut, kamu harus panggil aku ayah. Ayah. Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan indahnya. Dunia hayalan, dunia impian. Dunia hayalan, dunia impian. Dunia hayalan, dunia impian. Dunia hayalan.